Tongkat rantai Kemala Jilid 19 B.E. Cai menundukkan kepala menerima pesan kata-kata orang Tapi Tian Lo Jin tiba-tiba sudah seperti berubah dan membentak Lekaslah kau tinggalkan tempat ini dan jangan lupa kunci pula pintu batu ruangan ini Mukanya Tian Lo Jin menjadi pucat napasnya seperti orang yang hampir mendekati ajalnya saja B.E. Cai tidak mengerti dan menanya Apa Ciam Pua sudah terlalu banyak menggunakan tenaga rupanya? Kau harus membahasakan supek kau kepada aku, teriakannya Tian Lo Jin dengan aneh Supek kau, panggil B.E. Cai dengan heran Jika dihitung menurut derajat memang aku ini adalah supek caungmu sendiri Mungkin kau tidak percaya bahwa aku ini adalah suhengnya Tian San Lo Jie yang menjadi guru dari ayahmu itu Sebetulnya aku berdiam di gunung Tian San tapi karena sesuatu sebab sehingga sampai masuk ke dalam lembah kodok perak ini Dan akhirnya sampai terjadi peristiwa yang seperti ini Mengetahui bahwa orang tua yang di depannya masih pernah supek dari ayahnya Sekali lagi B.E. Cai berlutut dan berkata B.E. Cai memberi hormat kepada supek kau Sebetulnya B.E. Cai ingin menceritakan juga tentang semua kejadian yang ada menyangkut dua muridnya Tian San Lo Jie Seng Ayah B.E. Chin Che dan Li Tian Kau Tapi karena melihat keadaannya Seng Supek kau ini sangat menguatirkan rupanya Maka dengan lesusi pemuda sudah membatalkan niatannya Tampak Tian Lo Jie yang sudah memejamkan matanya tiba-tiba membuka kembali dan berkata Ada orang datang kemari B.E. Cai sudah menduga akan tiga jenggot yang mengejar Ia menjadi bingung dan terdiam di sana Yang datang hanya tiga orang Terdengar Tian Lo Jie memberikan kepastiannya B.E. Cai memandang tinggi kepada Seng Supek kau Biarpun di dalam keadaan loyo seperti ini Supek kau yang datang ini mungkin tiga jenggotnya lembah kodok perak B.E. Cai pendapatnya Tian Lo Jie berpikir sebentar dan berkata Jikakah sudah dapat mejakinkan hama Chin Kiap dengan betul Sudah pasti mereka masih bukan tandinganmu Hatinya B.E. Cai tergerak dan dengan memukul ke tempat dinding ruangan batu Ia mencoba pelajaran yang baru didapatinya tadi Sebentar ia lompat ke kiri dan sebentar pula ia lompat ke kanan Berjongkok menirukan tingkah kodok, menerkam dan menubruk Semakin lama gerakannya sudah bertambah cepat saja Dan akhirnya B.E. Cai telah mendapatkan suatu ilam Pedang Choa Ong Kiam dikelebatkan membuat Seluruh ruangan bersinar kuning remeng-remeng Ternyata sinar pedang Choa Ong Kiam telah dapat mengalahkan semua sinar mutiara yang banyak terdapat di situ Choa Ong Kiam memang bukannya pedang biasa Ditambah lagi dengan ilmu kepandainya B.E. Cai yang bersama-sama ini Sungguh pemandangan yang cukup menakjubkan Tapi B.E. Cai sudah melupakan keadaannya Tian Lo Jin pada saat itu Terdengar dengan suara mengerikan si orang tua membentak Hei, bocah tanda seru Terdengar lagi Seng Supek Kau ini mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan Dan sewaktu B.E. Cai menahan gerakan pedang Choa Ong Kiamnya Sinar merah tampak munkrat ke seluruh ruangan Si pemuda menjadi kaget Choa Ong Kiam cepat dilemparkan dan menubruk Supek Chownya untuk melihatnya Tapi kejadian sudah sampai sedemikian rupa Dilihatnya si orang tua sudah terkutung menjadi dua potong Dengan isi perut yang berhamburan Suatu pemandangan yang mengerikan sekali B.E. Cai menjadi tercengan Jarak di antara ia memainkan pedang tadi masih cukup jauh dengan berdirinya si orang tua Tapi mengapa tubuhnya dapat terpotong menjadi dua Seperti terkena bacokan pedang saja Cepat ia membalikan kepalanya dan saat itu terdengar satu suara dingin yang membentak Bocah, mana itu Hama Chin Kiap kami? B.E. Cai yang tidak percaya Supek Chownya terpapas kutung oleh sinar pedang Choa Ong Kiam Sudah menyangka orang inilah yang membokong dan membunuh si orang tua Maka dengan mata melotot dipandangnya orang yang membentaknya tadi Kini dilihatnya lah dengan jelas Di depan pintu batu sudah berdiri tiga orang Mereka adalah Cian Hood, Ban Hood dan Ieh Hood Mana itu Hama Chin Kiap kami terdengar bentakan ulangan dari Ban Hood yang berdiri di tengah-tengah dua saudaranya Untuk melampiaskan kemendongkolan dan kekesalan yang melewati takaran B.E. Cai sudah tertawa tergelak-gelak dan balik menanya Di sini ada dua Hama Chin Kiap di dalam tanganku Hama Chin Kiap yang mana yang kalian maui itu? Tiga jenggot ini sendiri pun tidak tahu jika Hama Chin Kiap ada dua Mendengar kata-kata si pemuda sudah menjadi heran dan saling pandanglah mereka di situ Untuk meminta Hama Chin Kiap sebetulnya mudah saja Terdengar B.E. Cai mendahului mereka berkata pula Tapi mengapa kalian berlaku sekejam itu dan membunuh Tian Lo Jin si orang tua yang sudah menjadi separah itu? Tiga jenggot yang mendengar dakwaannya B.E. Cai ini sudah menjadi marah Ieh Hood sudah membentak dengan memplototkan matanya Bocah, kau jangan sembelarangan ngaco belau saja Lalu dengan serentak, tiga jenggot ini sudah berjongkok dan siap untuk menggunakan Hama Keng mereka Dalam keadaan mendesak, B.E. Cai masih dapat mengingat akan choa ong kiamnya Dengan sebat di pungutnya kembali dan siap menghadapi serangan tiga orang lawannya Tapi tiga jenggot yang tahu akan kelihayanya choa ong kiam sudah cepat membatalkan serangan mereka Sambil lari mundur dari tempat tadi mereka berbareng membentak Choa ong kiam Kau dari mana mendapatkannya B.E. Cai tertawa berkah-kakan Choa ong kiam betul Inilah choa ong kiam, katanya dengan angkuh Apa kalian takut juga kepadanya? Banhut dengan tidak terasa mengoceh Sinar pedang choa ong kiam dapat mencapai jarak tiga tombak Choa ong kiam sudah lama mengganas karena sinar pedangnya saja sudah cukup membunuh orang di dekatnya Siapakah orang yang tidak akan menakutinya? Mukanya B.E. Cai menjadi berubah mendengar kata-kata ocehan ini Dengan kalap terdengar ia berteriak-teriak dan membalikan badannya masuk ke dalam ruangan batu pula Supek kau mati di bawah tanganku Tanda petik Melihat lawannya bersenjata pedang choa ong kiam di tangan tiga jenggot sudah tidak berani melawannya lagi Dibiarkan B.E. Cai yang sedang kalap tadi dan mereka pun sudah balik keluar pula dengan damdiam karena memang B.E. Cai sedang tidak ingat diri B.E. Cai bagaikan seorang yang sedang kalap, tuberuk sana dan tuberuk sini Akhirnya ia jatuh pingsan di dalam ruangan batu saking tidak kuat menerima serangan batin yang dideritanya Masih untung yang tiga jenggot sudah takut dengan bayangannya choa ong kiam sehingga cepat-cepat lari meninggalkan B.E. Cai yang sedang pingsan di dalam kamar Batu dan terjatuh di sebelah mayatnya Tian Lo Jin yang menjadi supek choa-nya Memang demikianlah nasibnya si bocah hoasan yang sedang mujur sehingga ia dapat terhindar dari bahaya kematian 6. Masuk lagi ke dalam perangkapnya Kim Cho Akyong Che U Waktu berjalan terus dengan tidak menunggu siapa juga, entah berapa lama B.E. Cai jatuh pingsan di dalam kamar batu itu dan pelahan-lahan ia mulai tersadar kembali Dengan hati yang armuk rendam dikuburkan anggota supek choa-nya yang telah mati terpotong oleh sinar pedang choa ong kiam Dan ia pun mulai berjalan keluar meninggalkan ruangan batu yang bersejarah itu Sebetulnya orang tidak dapat menyalahkan dirinya B.E. Cai yang memang belum mengetahui kelihayannya choa ong kiam Yang dapat membunuh orang sejarak tiga tombak dengan sinar masnya saja Apalagi memang sudah waktunya Tian Lo Jin harus mati karena sumpahnya sendiri Ia pernah bersumpah tidak akan menurunkan hama keng kepada orang luar Tapi entah mengapa hatinya sudah menjadi suka kepada B.E. Cai dan menurunkan semua kepandainya di dalam hama chin kiap itu diberikan kepada orang luar Dan sekalian menyerahkan tulisan-tulisannya semua sehingga akhirnya ia telah mati di bawah sumpahnya dan mati secara mengenaskan Mari kita menyusul B.E. Cai yang telah keluar dari ruangan batu tadi begitu balik kembali masuk ke lorong Hatinya B.E. Cai menjadi mencelos karena kodok-kodok perak yang berada di dalam lubang Mau tentah dengan care apa sudah dikeluarkan oleh tiga jenggot semua dan menutup jalan pulangnya si pemuda B.E. Cai teringat bagaimana tiga jenggot yang galak itu takuti Choa Ong Kiamnya Maka dengan Choa Ong Kiam di tangan ia sudah mulai berjalan maju pula Kodok perak pertama dengan mudah sudah terbinasa di bawah sinar pedangnya Choa Ong Kiam Menyusul kodok perak yang kedua, ketiga, dan dengan menggunakan Choa Ong Kiam Dengan tidak banyak membuang tenaga B.E. Cai sudah mulai muncul keluar dari lubang yang seperti sarang tawon di lembah kodok perak B.E. Cai dengan aman sudah dapat keluar dari dalam lubang maut dan berdiri di depan lubang yang seperti sarang tawon itu Tiga jenggot empat berwok tidak menyangka akan hal ini Masih untung mereka menjaga di luar lubang sehingga begitu melihat si pemuda keluar dengan selamat sudah mudah pula Tianhut yang menjadi kepala dari orang-orang lembah kodok perak ini sudah mengeluarkan bentakannya Hei, bocah, letakkan pedang Choa Ong Kiam dan Hamacin Kiap kami Maka mengingat akan jasa-jasamu ini Kami pun akan membebaskan segala hukuman dan melepaskan kau keluar dari dalam lembah kodok perak B.E. Cai tertawa berkakakan Jika aku tidak mengingat akan pesannya supek Cho yang meminta agar aku tidak mengganggu kalian Mengingat tingkah laku kalian yang telah berkali-kali memusuhi diriku biarpun tidak membunuh Juga akan melukai beberapa orang dahulu sebelum aku meninggalkan tempat ini Katanya si pemuda dengan angkuh Bocah, kau jangan mengimpi terdengar bentakannya Yeuleng yang berangasan Tiga jenggot dan empat berwok sudah mulai maju dan mengurung B.E. Cai di tengah-tengah mereka B.E. Cai menjadi hilang sabar Seret-seret, terdengar sekali dan pedang Choa Ong Kiam sudah disabatkan ke arah lawannya Aduh Min Leng menjerit karena lengannya sudah terluka kena sinar pedang Choa Ong Kiam B.E. Cai tersadar dari amukannya Ia mulai ingat akan pesannya Tian Lo Jin lagi yang memesan agar ia tidak melukai orang dari lembah kodok perak Mengapa di sini ia melukai mereka? Maka dengan menghelana pasia sudah menyimpan kembali Choa Ong Kiamnya dan siap untuk berjalan pergi Tiga jenggot dan empat berwok yang melihat Hamad Chin Kiap terjatuh ke dalam tangan orang lain Mana mau tinggal diam saja, mereka tetap mengurung dan tidak mau membiarkan B.E. Cai pergi dari situ Sedang enak-enaknya delapan orang yang sedang bertempur di depan Goa Seperti sarang tawon itu, tiba-tiba dari dalam Goa muncul pula sesosok bayangan langsing yang berkelebat dengan pesat Dan tahu-tahu sudah lari jauh dan tinggal bayangan kecilnya saja Min Leng yang terluka di tangannya memang tidak begitu memperhatikan dirinya B.E. Cai dan dialah orang yang pertama melihat bayangan ini Dan menjerit Orang dari golongan ular mas Semua orang lembah kodok perak lainnya menjadi kaget Dengan menggunakan ketika baik ini B.E. Cai sudah melesat keluar dari kepungan mereka Dan mengejar ke arah bayangan tadi dan membentak Kim Choa Kiong Chu, apakah di sana sebentar saja B.E. Cai sudah lari jauh meninggalkan tiga jenggot dan empat berwok Tapi bayangan Kim Choa Kiong Chu juga sudah lenyap pula dari pandangan matanya B.E. Cai menjadi penasaran dan meneruskan pengejarannya Tapi jauh di belakang pemuda ini pun masih ada orang-orang dari lembah kodok perak yang mengejarnya Seekor burung yang sedang mengincar mangsanya memang tidak mengetahui akan adanya beberapa pemburu yang sudah mengincarkan bedilnya ke arah dirinya B.E. Cai yang mempunyai ilmu mengentengi tubuh cukup lihai menjadi penasaran karena masih tidak dapat mengejar Kim Choa Kiong Chu juga Tapi dalam kebingungannya ini tiba-tiba kupingnya sudah mendengar satu suara B.E. Cai, aku sudah tahu kau telah berhasil mendapatkan hama ciu kiap Maka tunggu sampai di luar lembah kodok peraklahkah serahkan kepadaku Suara ini diucapkan dengan terang dan jelas, tapi tidak terlihat di mana Kim Choa Kiong Chu berada Maka taulah ia bahwa lawannya itu menggunakan Toan Im Jip Biat untuk mengirim suara dari jarak jauh memperlihatkan kepandainya B.E. Cai tidak mau kalah dengan menggunakan kera yang sama Ia pun sudah mengirimkan suaranya pula dari jarak jauh Apa kau kira begitu mudah mengakali diriku? Jika obat pemunah racun tidak diserahkan kepadaku terlebih dahulu Janganlah kau mengimpi mau mendapatkan hama ciu kiap itu Dari jauh terdengar suaranya Kim Choa Kiong Chu yang tertawa dan berkata Kau jangan berlaku tolol, jiwamu masih tergantung di tanganku Jika kau mau adu kekerasan paling-paling aku akan kehilangan hama ciu kiap Tapi bagaimana dengan dirimu yang akan kehilangan jiwa sukma? Jika didengar dari lagu suaranya Kim Choa Kiong Chu ini Orang seperti mempunyai niatan untuk mengingkari janji Maka marahlah B.E. Cai seketika Karena terhenti oleh kata-kata pancingannya Kim Choa Kiong Chu ini Maka gerakan kakinya B.E. Cai tidak dikasih maju lagi Maka sebentar saja tiga jenggot dan empat berwok sudah dapat menyusul semua Begitu sampai ke depannya si pemuda I.E. Hud sudah maju serta berkata Bocah lima partai telah terbunuh mati semua oleh racun dari golongan ular mas B.E. Cai menjadi kaget Celaka ia mengeluh di dalam hati Ia tahu kedatangannya lima ketua partai ini kemari sebagian disebabkan dirinya juga Maka semua orang sudah tahu jika di antara Hoasan P.E tadi terjadi bentrokan Saya umpama ia kembali dan lima ketua partai mati dengan tak bisa kembali lagi Maka celakalah dirinya yang akan dijadikan terdakwa Siapapun akan percaya bahwa B.E. Cai telah menganiaya lima ketua partai di sini Maka dengan menghela nafas B.E. Cai sudah berkata kepada mereka Sekarang kalian mau apa? Kau juga akan mengalami nasib yang sama dengan mereka dan mati di dalam lembah kodok perak ini juga Banhut sudah menalangi kawan-kawannya berkata B.E Cai menjadi marah Jika ia mau menggunakannya pedang Choa Ong Kiam itu Tentu saja dengan mudah dapat membasmi mereka semua Tapi dapatkah ia berlaku sekejam ini? Tampak tiga jenggot dan yang empat berwok tidak mau membiarkan B.E Cai berpikir lama-lama Dengan serentak mereka sudah maju dan mengepung pula B.E Cai yang menjadi kalap Jika aku tidak memperlihatkan sedikit kepandaianku sudah pasti kalian masih tidak puas dan belum mau mundur juga Katanya dengan sikap Jumawa Baiklah, aku pun akan menggunakan Hamakeng melawan Hamakeng kalian juga Lalu dengan tidak berpikir lagi pemuda ini sudah jumpalitan dan mengeluarkan kepandainya Tian Lo Jin menerobos keluar dan kurungannya mereka Tujuh orang lembah kodok perak menjadi tertawa dingin melihat gerakan orang yang bernyali besar ini Masing-masing sudah berjongkok dan kok sekali Tujuh suara sudah bercampur menjadi satu jeritan kodok kaki dua yang memekakkan telinga Tapi B.E Cai yang sudah mendapatkan semua kepandainya Tian Lo Jin ternyata bergerak dengan cepat sebelum tujuh orang lawannya menyerang Ia sudah lompat keluar dari kalangan dan terapung di tengah udara B.E Cai tidak tinggal diam-diam saja sebelum orang engah pukulan mereka tadi mengenai sasarannya atau tidak Ia sudah lompat turun dan berjongkok Mengumpulkan semua hawa pernapasannya dan ko-ok suara kodok kaki dua yang panjang ini mengeluarkan satu angin pukulan yang hebat Tapi pelahan menyerang ke arah tiga jenggot dan empat berwok yang masih sedang kebingungan Tujuh orang dari lembah kodok perak ini tidak menyangka si pemuda dari Hoasan dapat menggunakan Hamakeng juga Bahkan terlebih hebat dan terlebih sempurna lagi dari yang mereka punyai Serangannya B.E Cai tadi kontan membawa hasil dan menyapu pergi tujuh orang ini Lihatlah ilmu kepandain kalian yang asli, kata B.E Cai sambil tertawa Betul saja pemuda ini sudah mengeluarkan semua kepandainya Tian Lo Jin yang baru saja diturunkan kepadanya Dan kemudian terdengar suaranya kok sekali dan memukul ke arah yang kosong Boom tanah yang dipukul ini sudah menghambur tanah dan batunya terbang kemana-mana Dan setelah debu yang mengulak tadi lenyap dari pandangan Dilihatnya tanah yang terkena pukulannya B.E Cai tadi sudah berlubang besar dan dalam Hamakeng yang dikeluarkan oleh B.E Cai ini dicampur pula dengan semua tenaga dari segala macam latihannya Tiga jenggot dan empat berwok menjadi kesimak berdiri bengong Mereka terdiam bagaikan patung mati dan tidak dapat berbuat sesuatu apa Kepandai awnya bocah ini sudah berada di atas mereka semua Bagaimana B.E Cai dengan tertawa menanya kepada mereka Apa kalian masih ingin keluar dari lembah kodok pelak juga? Banhut menggeleng-gelengkan kepala dengan penuh bermacam-macam arti Kulihat hati kalian memang cukup polos, terdengar B.E Cai juga yang membuka suara Jika kalian keluar ke dunia Kang Ong sudah pasti akan mengalami penderitaan saja Aku ada niatan untuk membantu tenaga kalian entah bagaimana dengan pendapat kalian semua Banhut tetap menggeleng-gelengkan kepalanya Sebenarnya ia sangat menyesal yang kepandainya mereka masih kalah setingkat dengan ini pemuda Sehingga membuat mereka tidak berdaya sama sekali B.E Cai mulai menjadi kasihan Dikeluarkannya itu sutera merah pemberiannya Tian Lo Jin yang segera disodorkan kepadanya Dengan tidak percaya Banhut memandang ke arahnya ini pemuda Tapi melihat orang seperti tidak bermain-main Baru ia berani menyamutinya dan berkata Terima kasih Dengan lesu mereka sudah berjalan balik kembali dan meninggalkan B.E Cai seorang diri Tapi waktu itu suaranya Kim Cho A Kiong Chu dengan menggunakan ilmu Tua Im Jip Bia sudah terdengar pula B.E Cai, benda apa yang kau telah berikan kepada mereka? Suara itu biarpun halus seperti suara nyemuk Tapi terdengar dengan jelas sekali Ternyata segala gerak geriku tidak lepas dari pandangan dan intayan mereka Pikir B.E Cai di dalam hati Jika ia tahan hama Chin Kiap sudah kuserahkan kembali Sudah pasti jiwaku bakal tidak ketolongan lagi Dengan ilmu Tua Im Jip Bia B.E Cai sudah berkau ke sana Kim Cho A Kiong Chu, bagaimana jika kita tukar hama Chin Kiap dengan obat pemunah racun yang berada di dalam tubuhku ini? Terdengar suara tertawanya Kim Cho A Kiong Chu yang menggiurkan Kau berpikir enak saja Aku menginginkan sekalian kau dapat menyerahkan pedang Cho A Ong Kiam juga B.E Cai menjadi marah mendengar kata-katanya ketua muda golongan ular mas ini Ia tahu sinar pedang Cho A Ong Kiam dapat membunuh orang sejarak tiga tombak Dan jika senjata yang setajam ini sampai terjatuh ke dalam tangannya Kim Cho A Kiong Chu Akan celakalah umat di dunia dikacaukan olehnya Dan jika sampai terjadi kejadian ini yang cukup membuat semua orang tidak bisa tidur dengan tenang Bukankah ia yang harus memikul sebagian dari dosanya? Maka dengan tertawa dingin B.E Cai sudah berkata Kim Cho A Kiong Chu, apakah sudah menelan kembali ucapanmu yang sudah-sudah itu? Aku B.E Cai hanya mempunyai satu jiwa saja Tapi jika aku sudah marah, maka celakalah semua orang-orangmu yang akan kubunuh-bunuhi lebih dahulu Apalagi lima ketua partai sudah mati di bawah tanganmu Apa kau kira dapat melarikan diri dari kepungannya banyak orang? Kim Cho A Kiong Chu tertawa lagi B.E Cai kau juga dapat memikir sampai di sini? Tapi sekarang pun sudah telat untuk mengucapkan kata-kata ini Karena di dalam sepuluh hari ini, delapan partai besar lainnya sudah pasti akan mencurahkan semua kekuatan mereka Dan membasmi Hoa San Pai sehingga lenyap dari muka bumi Kepalanya B.E Cai dirasakan menjadi panas mendengar kata-katanya Kim Cho A Kiong Chu ini Ia tidak mengerti dengan kekuasaan atau tipu apa orang dapat mengalihkan perhatiannya Delapan partai menyerang ke gunung Hoa San Bingunglah pemuda ini yang kurang pengalamannya Mendadak B.E Cai dibuat menjadi kaget lagi karena di belakangnya terdengar suara tindakan kaki orang Cepat ia memalingkan kepalanya dan dilihatnya dari kejauhan lari tiga orang menuju ke arahnya Sebentar saja tiga orang ini sudah berada di depannya si anak muda dan salah satu di antaranya berkata Terima kasih atas hama cin kiap yang kau kembalikan kepada kami Tadi karena di dalam kebingungan kami telah lupa mengucapkan terima kasihnya Karena jasa-jasamu semuanya di dalam soal-soal ini Maka lembah kodok perak telah menghapus aturan yang melarang orang luar masuk kemari Dan mulai dari ini hari, kita orang pun akan dapat bekerja sama dengan dunia Kang Ou lagi Inilah I Ehud dari lembah kodok perak dengan mengajak Banhut dan Cianhut sudah balik kembali Kedepannya B.E Cai mengucapkan perasaan syukur dan terima kasih mereka Melihat kelakuannya tiga jenggot ini, hatinya B.E Cai sudah menjadi tergerak Ia tahu kepandayan orang lembah kodok perak tidak dapat diremahkan begitu saja Maka jika ia dapat meminta bantuannya orang-orang ini Amanlah dunia dari pengacauannya golongan ular mas yang jahat Apalagi golongan kodok perak ini Memang menjadi satu lawannya golongan yang disebut terlebih dahulu itu Maka dengan suara kerasia berkata Lebih baik kalian lekas kembali dan meyakinkan hama Kang kembali Ilmu kepandayanya Tian Lo Jin jauh berada di atas kepandayanya kalian ini Dan lima hari kemudian jika kalian sudah berhasil menyakinkan hama Kang yang terlebih tinggi Datanglah ke puncak Shokli Hang di pegunungan Hoasan Di sana aku menunggu kalian untuk bersama-sama membasmi golongan ular mas yang menjadi golongan pengacau dunia Tiga jenggot yang memang sangat berterima kasih kepada orang Sudah memanggutkan kepala mereka menyanggupi permintaannya si pemuda Maka legalah hatinya Bae Tai dan dengan satu kali loncatan saja Ia sudah melayang ke tengah udara dan meninggalkan mereka sambil berkata Jangan lupa lima hari kemudian aku menunggu kalian di puncak Shokli Hang Bae Tai mulai meninggalkan lembah kodok perak dan berjalan kembali Tapi baru saja si pemuda berjalan tidak jauh Kupingnya sudah kembali dapat menangkap suaranya Kim Choa Kiong Chu pula Bae Tai lebih baik kau menyerahkan hama Chin Nkiap dan Choa Ong Kiam di sini saja Maka dengan care ini mungkin kau masih dapat menghindari kemusnaannya Hoan Sanpe yang sudah berada di ambang meta Bae Tai yang menjadi sengit berkali-kali ditipu orang ini sudah memandang ke depan dan dilihatnya Kim Choa Kiong Chu sudah menghadang bersama-sama dengan empat pengirinya Orang biar bagaimana baiknya pun masih dapat menjadi kalap jika direpak terus-terusan Demikian pula dengan dirinya Bae Tai yang sedang mulai hilang kesabaran Dengan gerakan yang seperti banteng ketaton saja ia sudah Mengulurkan Choa Ong Kiam dan menyerang ke arah lima musuhnya Kim Choa Kiong Chu mundur membiarkan empat pengiringnya melawan si pemuda Tapi Choa Ong Kiam tidak boleh dibuat main-main terdengar Empat kali suara jeritan yang mengerikan dari tubuh empat pengiringnya Kim Choa Kiong Chu sudah terpotong menjadi delapan bagian dan bersebaran kemana-mana Suatu pembunuhan pula yang mengerikan sekali Darah berhamburan di luar lembah kodok perak ini Potongan tagan dan kaki, usus dan darah manusia yang berceceran membuat kotor cabang-cabang pohon Masih untung Kim Choa Kiong Chu tahu diri Dengan menggunakan ketika empat pengiringnya maju tadi ia sudah melarikan diri dan lenyap dari sana B. E. Tsai yang membunuh orang sedemikian banyaknya menjadi kesima Termenung-menung ia berdiri dan merapatkan kedua matanya tidak ingin memandang lama-lama apa yang telah diperbuatnya Sewaktu si pemuda membuka kembali matanya, bayangannya Kim Choa Kiong Chu sudah tidak terlihat sama sekali Saat itu tiba-tiba dari atas pohon loncat satu orang dengan membawa pentungan besi yang luar biasa Besarnya dia langsung menyerang ke arahnya si pemuda, siapa yang datang Choa Ong Kiamu untuk sekian kali dikasih bekerja dan seret pentungan besi orang yang besar itu bagaikan kayu saja sudah terpapas kutung menjadi dua Jelaslah sekarang di depannya si pemuda ada berdiri seorang nyonya tua dengan memegang sebelah sisa pentungannya inilah Kim Choa Lolo dari golongan ular mas juga Si nenek menjadi takut, cepat ia lompat mundur dan membentak Bocah, lekas lepaskan Choa Ong Kiam itu, hatinya B. E. Tsai menjadi tergetar juga melihat kedatangannya Kim Choa Lolo Maka dengan hormat ia berkata, Lolo, apakah kau juga mau memusuhi diriku? Matanya Kim Choa Lolo menjadi merah Perintah Kiong Chu siapakah yang berani melanggarnya? Katanya dengan sedih B. E. Tsai tidak berani berlaku kurang ajar terhadap Kim Choa Lolo yang baik hati ini Maka dengan lesu ia berkata, Lolo, lebih baik kau menyingkir dari sini Semua orang dari golongan ular mas dapat kebunuh-bunuhi semua, kecuali kau dan Kim Choa Gyeokli berdua Maka janganlah kita sampai menjadi musuh juga Matanya Kim Choa Lolo menjadi basah, akhirnya dengan bercucuran air mata ia berkata Kiong Chu terlalu membawa adatnya, semua usaha keturunannya akan termusnahlah di bawah tangannya Jika memikirkan soal ini, aku pun sudah betul dibuat menjadi sedih juga B. E. Tsai yang sedang kalap tidak memperdulikan Lalu nenek ini sudah mengeluarkan sesuatu dari dalam saku bajunya yang segera dilemparkan ke depannya si pemuda dan berkata B. E. Tsai, inilah obat pemunah racun di dalam tubuhmu yang bernama Chit Chit Mi Yang Tao dan ku harap dapat menukar dengan hamacin kiap yang kau dapati itu B. E. Tsai menyambuti obat pemberian orang yang ternyata tersimpan di dalam botol kecil batu giyok Maka, dikeluarkannya pula itu hamacin kiap yang didapati di leher kodok besar untuk segera diserahkan kepada orang dan berkata Terima kasih atas Budi Lolo, tapi biarpun hamacin kiap ini dapat dipelajari semua Karena orang lembah kodok perak juga sudah mempunyai hamacin kiap yang sama, maka tetaplah masih bukan tandingannya Dimakannya obat pemunah racun pemberiannya Kim Choa Lolo tadi dan lari keluarlah B. E. Tsai meneruskan perjalanannya yang tadi tertunda Tapi belum lama B. E. Tsai meninggalkan Kim Choa Lolo, di belakangnya sudah terdengar suara Kim Choa Kiong Chu Lolo, apa aku pernah melakukan jahat kepadamu? B. E. Tsai mengeluh di dalam hati Kim Choa Lolo bakal celaka, bisikan kalbunya sudah berkata kepadanya Maka cepat B. E. Tsai sudah lompat berjumpalitan dan balik ke tempat dari mana ia pergi tadi Sayang gerakannya masih kalah cepat dengan Kim Choa Kiong Chu yang sudah memperhitungkan Maka sewaktu B. E. Tsai balik kembali, lilihatnya Kim Choa Lolo sudah teraniaya dan dari mata, hidung, mulut dan kuping mengeluarkan darah yang membuat orang ngeri saja Ternyata Kim Choa Lolo sudah dipaksa memakan racun oleh junjungannya sendiri Lolo, B. E. Tsai mencoba menanggil orang dengan sedih Tapi Kim Choa Lolo yang sudah tidak bernafas tidak dapat mendengar teriakannya si pemuda Kim Choa Lolo telah mengorbankan dirinya demi kepentingan Kim Choa Kiong Chu juga ia tahu jika obat pemunah racun tidak diserahkan kepada B. E. Tsai Dan bila si pemuda mengamuk sudah pasti seluruh orang dari golongan ular mas Tidak ada satu yang dapat menandingi pemuda gagah ini Dan dengan demikian Kim Choa Kiong Chu juga tidak dapat melarikan diri dari ujung pedang Choa Ong Kiam yang kini sudah berada di tangan orang Mengingat akan segala macam akibat ini Maka dengan berani mati ia telah mencuri obat pemunah racun dan diserahkan kepada B. E. Tsai Tapi karena perbuatannya inilah maka ia sendiri pun harus mengorbankan jiwanya di sana B. E. Tsai menghela napas panjang memikirkan nasibnya nenek yang baik hati ini Dikuburnya mayat orang di situ dan ia pun sudah mulai berjalan pergi pula Jika memikir akan ancamannya Kim Choa Kiong Chu yang sangat jahat itu Memang besar sekali kemungkinannya orang-orang dari delapan partai telah menganggap ia telah membunuh-bunuhi ketua mereka Dan bagaimana jika mereka telah menyerang ke Gunung Hoa San dengan berbareng Maka mengingat bahaya yang mengancam Gunung Hoa San ini B. E. Tsai sudah mengambil keputusan untuk pulang terlebih dahulu Tapi di tengah jalan, pikirannya sudah berubah Mengapa aku tidak mau turun tangan terlebih dahulu pikirnya di dalam hati Dengan adanya pikiran berani ini, B. E. Tsai sudah merasakan Seumpama Betulia dapat menunggu kedatangannya para ketua partai itu di Gunung Hoa San Tapi masih sukarlah rasanya memberikan penjelasan yang seterang-terangnya Maka terlebih baik ia mendatangi Mereka terlebih dahulu dan memberikan penjelasan Karena timbulnya pikiran yang seperti ini B. E. Tsai sudah langsung menuju ke kota Lokyang Sebelum masuk ke dalam pintu kota, ia telah berhasil menemukan beberapa pengemis yang menjadi orang bawahannya I. S. Yau Yeu dan I. E. Tseng Kun Maka cepat pemuda ini sudah mengeluarkan tanda perintah Kiyu Chialeng Pai dan berkata kepada mereka Segera bikin kabar angin yang mengatakan B. E. Tsai dari Hasan mau mengacau Syao Lim Pei, Butong Pei, God Biye Pei Kun Lun Pei dan Tian Chong Pei dan sebar-sebarkanlah dengan seluas-luasnya Tidak lupa B. E. Tsai juga telah memberikan pesannya agar mereka dapat mencari Kiyu Kiyu Kong si pelajar pedang tumpul dan Jie Sian Seng sekalian untuk menunggunya di puncak C. E. Tian Ketian Para pengemis sudah menyanggupi segala perintah tadi Maka senanglah B. E. Tsai karena dengan cepat kabar angin ini akan dapat dibawa kemana-mana oleh para pengemis yang tersebar luas dan dengan orang-orang dari delapan partai yang mau datang ke Gunung Hoasan Sudah tentu tidak berani gegabah meninggalkan sarang mereka takut diubrak-abrik oleh pemuda gagah ini Dan menggunakan kesempatan ini si pemuda sudah siap untuk mengunjungi setiap partai untuk memberikan penjelasannya sehingga memungkinkan tidak terjadinya bentrokan yang tidak diinginkan sama sekali itu Itu hari ia istirahat di Kota Lok Yang dan pada hari keduanya ia sudah langsung menuju ke Gunung Siong San yang menjadi markas besarnya Siao Limpei Jarak di antara Kota Lok Yang dan Gunung Siong San hanya memerlukan waktu satu hari perjalanan saja Maka B. E. Tsai di hari kedua telah tiba di bawah kaki Gunung Siong San Gunung Siong San biarpun tidak dapat disamakan dengan Gunung Hoasan yang banyak tebing curam dan lembah dalam Tapi karena banyak pohon-pohonan yang menjulang tinggi maka Gunung Siong San sudah mempunyai keistimewaannya yang tersendiri Setelah istirahat sebentar dan mengatur jalan telah tiba di kelenteng Siao Lim Sie Jauh-jauh sudah terdengar suara berisik yang tidak biasa-biasanya dapat didengar di malam gelap buta B. E. Tsai merasa heran dan curiga Maka ia sudah menambah kecepatan gerak kakinya dan di antara terang-terangnya sinarobor di kelenteng yang akan didatangi itu terlihat bayangan-bayangan yang saling seliuran Ternyata Siao Lim Sie telah dirundung bahaya, tapi bahaya apakah yang merusak ketenangan kelenteng yang biasanya aman ini? Manusia manakah yang berani mengganggu ketenangannya Siao Lim Sie yang mempunyai banyak jago-jagonya Dari gerakan-gerakan badan yang mempunyai ukuran langsing dan gesit luar biasa itu, B. E. Tsai sudah dapat menduga siapa orang-orang yang mengacau di sini ini Mungkin orang-orang dari golongan ular mas pula pikir si pemuda di dalam hati B. E. Tsai cukup tahu biarpun ketua partai Siao Lim P. Pek Tsai Sian Su sudah mati di lembah kodok perak terkera racunnya Kim Cho A. Kiong Chu Tapi Siao Lim Sie sudah terkenal lama dan tidak dapat dibuat gegabah Maka dengan secara hati-hati ia menyelipkan dirinya di anara semak-semak pohon agar tidak sampai dipergoki oleh para hos hiyo Tidak urung, meskipun B. E. Tsai telah bergerak cukup hati-hati, dari atas sebatang pohon telah lompat seorang hos hiyo tinggi besar yang lantas berseru dengan suaranya yang serak Sungguh Si Chu berkepandaian tinggi Bisakah Si Chu menyebutkan nama Si Chu supaya kami dapat memberi laporan dan menyambut? B. E. Tsai tertawa dan lantas menyaut Aku yang rendah adalah B. E. Tsai dari Ho Asan datang kemari hendak memberi keterangan mengenai kematiannya Pek Tsai Taisu Ketua Partai Siao Limpei Orang yang di depannya, mendengar B. E. Tsai sudah berani mengaku, lantas membentak Orang penipu macam kau ini masih berani menipu siapa? B. E. Tsai sudah lama mengacau di dalam kelenteng, mana mungkin ada B. E. Tsai kedua? Lebih baik terus terang saja kau katakan dan jangan coba-coba gunakan nama lain orang supaya bisa kita pikir pengampunannya B. E. Tsai yang mendengar namanya dipalsukan dan digunakan orang, menjadi marah Ia tahu kecuali Kim Cho A. Kong Chu, sudah tak ada orang kedua yang lain Maka ia lantas menotolkan kakinya, melesat keluar rimba meninggalkan Ho Asyo yang tadi masih pada kebingungan tidak mengerti X-X-X. Kim Cho A. Kiong Chu mengadu di kelenteng Siao Lim Sye Kala itu di sekitar kelenteng Siao Lim Sye dengan darah berceceran di mana-mana Apa yang telah terjadi di sini? Ternyata, sebelum Pek Tsai Sian Su meninggalkan orang-orangnya, ia telah menyerahkan jabaran ketuanya kepada Hian Im Taisu Siapa pada waktu sebelumnya adalah kepala dari para Ho Asyo di tempat rangon penyimpanan kitab Hian Im Taisu cukup tahu bahwa tugas yang dibebankan di atas bahunya bukanlah tugas biasa Maka ia lalu mengajak para Sotue-nya, yakni Hian Huiye, Hian Hoat dan Hian Cong bertiga merundingkan persoalan-persoalan yang menyangkut kejayaannya partai Siao Lim Pei Maka di bawah pimpinan empat orang Hwasio yang cukup berwibawa tadi, para Hwasio Siao Lim Pei telah mendapat didikan lebih keras dan lebih teliti Hingga sukar mereka dapat turun gunung sembarang, karena hal itu tentu akan banyak lebih membahayakan bagi perkumpulan mereka sendiri Tidaknya na, pada dua hari sebelum perginya ketua Siao Lim Pei, kelenteng Siao Lim Sye kedatangan seorang pemuda berpakaian ungu yang langsung ingin menghadap Hian Im Taisu Karena tidak ada seorang pun Hwasio yang dapat mendengar pembicaraan antara mereka berdua, maka siapapun tidak ada yang tahu pembicaraan apa yang telah dan sedang dirundingkan oleh mereka Tidak dapat disangka lagi, satu jam kemudian pemuda baju ungu itu dengan tergesa-gesa kelihatan meninggalkan kelenteng Siao Lim Sye yang dibarengi dengan dipukulnya genta berkali-kali Itu adalah sebagai penanda adanya peristiwa penting di gereja Siao Lim Sye Semua Hwasio dengan berduyun-duyun sudah berkumpul di ruangan perundingan, di tempat inilah Hian Hui Hian Hoat dan Hian Tong dengan suara parau memberitahukan soal kematiannya ketua partai mereka Pek Tsai Sian Su di dalam lembah kodok perak yang dikatakan mati terbunuh oleh bekas ketua partai Hoasan Pei Bei Tai Kabar buruk ini telah mengobarkan api kemarahan semua Hwasio Sia Olim Sye dan mereka lalu mengangkat sumpah hendak menuntut balas bagi kematian ketua partai mereka Hasil dari perundingan adalah, keputusannya bahwa tiga hari kemudian, dengan 36 Hwasio pergi ke gunung Hoasan untuk mengadukan perhitungan dengan Bei E. Tai Dan sehari kemudian, terdengar lagi kabar tentang dirinya seorang bocah sombong bernama Bei E. Tai yang dikatakan ingin mendatangi semua partai-partai besar, satu persatu Dan adanya kabar angin inilah yang lalu kemudian menyebabkan keberangkatan 36 orang Hwasio Sia Olim Sye dibatalkan, mereka hendak menantikan kedatangan si pemuda yang dikatakan telah membunuh ketua partainya itu Maka pada malam itu pun di bawah kaki gunung Siong San nampak berkelebatnya dua bayangan manusia yang merayap naik mendaki gunung Dua bayangan ini gerakannya gesit-gesit, hingga dapat mengelabdoe para penjaga dan akhirnya sampailah keduanya di depan bangunan geja Tetapi ternyata Sia Olim Sye memang bukan tempat biasa, Hiang THRNG Siansu yang ikut berjaga-jaga, dengan mudah dapat mengetahui kedatangannya dua bayangan tadi Dan Hwasio ini pun membiarkan mereka karena mereka itu bukanlah bocah yang dikatakan Bei E. Tai yang mereka Tunggu-tunggu kedua orang tadi ternyata adalah dua gadis cantik jelita Kedua gadis ini tidak menyangka kalau kedatangan mereka sudah dipergoki orang Setelah mereka bersembunyi di semak-semak pohon terdengar seorang di antaranya berkata Ye Uciye lebih baik jangan lama-lama kita berdiam di sini Asal kita sudah memberi peringatan pada mereka cukuplah Jangan sampai orang-orang di sini nanti mengatakan dua gadis pengacau gereja Sia Olim Sye sehingga jadi buah tertawaan orang banyak Orang yang dipanggil Ye Uciye, Nciye Ye U, tadi terdengar tertawa, lain dengan suara perlahan pula berkata Adik Giyok, kenapa kau begitu sibuk? Biarpun orang-orang Sia Lim Sye terkenal berkepandaian tinggi, tapi apa mungkin mereka bisa berbuat banyak terhadap kita? Sampai di situ pembicaraan keduanya Jelaslah kiranya siapa adanya kedua gadis tadi, mereka adalah Kim Cho A. Gyok Lee dan I. S. Y. O. Ye U Adapun kejadiannya, setelah Kim Cho A. Gyok Lee disembuhkan dari luka-lukanya karena didengarnya kabar bahwa banyak orang-orang kuat dari berbagai partai Sekalipun partai-partai besar dalam kalangan rimba persilatan yang akan memusuhi si pemuda, ia lalu pergi mencari I. S. Y. O. Ye U dengan maksud hendak mengajaknya berunding Setelah dua gadis ini kasak kusuk sekian lama, akhirnya ditetapkan suatu keputusan Mereka ingin menggunakan nama B. E. Tsai memberi peringatan bagi orang-orang Sia Lim Sye agar si pemuda sendiri tidak terlalu terdesak keadaannya Rencananya mereka sesungguhnya cukup masak dan sempurna, sayangnya hanya karena kepandayan mereka Tidak terlalu tinggi, hingga belum jauh mereka mendaki, sudah ada orang yang mengetahui kedatangan mereka Kim Cho A. Gyok Li yang daya pendengarannya lebih tinggi dari kawannya diam-diam telah mengetahui bahwa mereka sedang dalam intayan orang Maka ia lantas berkata kepada kawannya itu M. Ye U, aku seperti dengar di belakang kita ada suara apa-apa Apa tidak boleh jadi mereka sudah tahu perbuatan kita Kalau betul para hosyo di sini sudah membuat penjagaan yang kuat, lebih baik kita mundur teratur Besoklah kita datang lagi, tetapi rupanya I. S. Ye U tidak setuju dengan usul kawannya itu sambil menggeleng-gelengkan kepala Terdengar ia membantah Kau kenapa begitu takut menghadapi bayangan sendiri? Seandainya betul perbuatan kita sekarang itu dipergok orang-orang itu, kita tidak usah takut Lagi pula mereka masih tidak unjuk gerakan apa-apa, perlu apa kita khawatirkan yang bukan-bukan Sedang enak-enaknya kedua gadis ini berunding, di bawah gunung siaosan kembali terdengar suara ribut-ribut Kali ini, I. S. Ye U dan Kim Cho A. Gyokli yang semua menyangka bahwa itu adalah perbuatan hosyo alam Sibuknya Kim Cho A. Gyokli lalu menarik baju kawannya Enci Ye U, mari kita pergi dari sini, mengajak Kim Cho A. Gyokli Keluarkan bahan menyala api marilah bakar dulu beberapa ruangan di sini Kita harus bisa membuat kalut keadaan di sini untuk bisa keluar dengan aman dari sini Hian Tong Sian Su yang mendengar gadis itu yang tak mengandung maksud baik Lantas lompat dari tempat pengintayannya sambil membentak Siapa berani membakar gereja siaolim si Ye I. S. Ye U dan Kim Cho A. Gyokli terkejut Kini mereka baru sadar bahwa perbuatan mereka sejak tadi pun telah diketahui orang lain Dalam bingungnya kedua gadis itu, mendengar tindakan kaki banyak orang makin dekat Berbareng pun terdengar lagi bentakan-bentakan kaum wanita Hwasio tidak tahu diri Berani kalian menghalangi urusannya B. E. Tai Kemudian terdengar suara S. R. R. S. R. R. S. N. yang ngeriuh Puluhan jarum telah mengarah Hian Tong Sian Su yang tidak menduga sama sekali Maka sebentar kemudian terdengar suara Hwasio ini yang mengerikan Karena tubuhnya telah terkena beberapa di antara puluhan anak panah tadi Membuat badan seperti berduri macam landak Kim Cho A. Gyokli yang segera mengenali jarum-jarum mas bekas golongannya Cepat-cepat berseru Kim Cho A. Bun I. S. Y. O. Ye U Yang ia pun telah merasakan lihainya jarum-jarum mas kepunyaan orang-orang Kim Cho A. Bun Tentu saja terkejut sekali Tetapi yang tidak ia duga kenapa orang-orang golongan sesat itu berbuat demikian Di gereja Sia Olimsie dan mengapa pula mereka mau menyelakakan dirinya si pemuda B. R. Tai Meskipun berpikiran demikian Karena mereka pun sadar bahaya apa yang akan menimpa diri mereka apabila mereka Lama-lama berdiam di situ maka sambil menarik tangan Kim Cho A. Gyokli I. S. Y. O. Ye U. B. Seru Lekas kita pergi dan sini kalau tidak mau celaka kita di tangan orang-orang Kim Cho A. Bun Tetapi pada saat itu genta di gereja Sia Olimsie telah dipukulnya ring Itu adalah pertandaan adanya bahaya yang mengancam keamanan gereja Maka cepat-cepat Kim Cho A. Gyokli dan I. S. Y. O. Ye U. lalu meninggalkan daerah berbahaya tersebut Siapanya na, belum lagi jauh mereka bergerak Dari semak-semak poho muncul beberapa puluh hosyo tinggi besar yang lantas menghadangnya sambil membentak Bocah B. E. Tai Berani kau mengacau kemari? Kembalikan dulu jiwa ketua partai kami Akan tetapi, sebelum semua hosyo tadi sempat bergerak atau menyerang Tiba-tiba ratusan sinar kuning emas mengurung mereka dari empat penjuru Jeritan ngeri lantas terdengar di sana sini Dan semua hosyo yang menghadang di hadapan Kim Cho A. Gyokli dan I. S. Y. O. Ye U Lantas menjadi korban racun emasnya Kim Cho A. Bun Tidak ada seorang pun yang bisa tinggal hidup Kim Cho A. Gyokli agaknya keheranan Ia lalu bertanya kepada I. S. Y. O. Ye U Sungguh aku tidak mengerti Tanda petik Ia lalu bertanya kepada I. S. Y. O. Ye U